di mewartakan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 14.43 Hijriah atau saat mudik lebaran, posko gabungan pengamanan dan pelayanan di Kabupaten Sanggau akan didirikan di 4 titik kecamatan. Posko ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan arus selalu lintas serta keamanan para pemudik agar bisa berjalan aman dan lancar hingga ke tempat tujuan. 4 titik posko gabungan pengamanan dan pelayanan pada operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri 14.43 Hijriah yang akan didirikan di Kabupaten Sanggau yaitu di Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Tayan Hulu dan Kecamatan Entikong. Kapolres Sanggau AKBP AD Kuncururiduan mengatakan 4 titik posko ini merupakan titik yang mobilitas dan arus lalu lintas masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dari 4 kecamatan tersebut 3 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kota Pontianak. Sementara Kecamatan Entikong merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Posko gabungan operasi ketupat ini nantinya akan dijaga oleh utusan dari personel Polres Sanggau Kodim 1204 Sanggau, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. datang menjelang Hari Raya Dulfitri, kita akan memaksanakan operasi ketupat nanti di tanggal 28 mulainya, sampai nanti tanggal 8 Mei. Untuk pos pengamanan maupun pos pelayanan yang kita guna, digirikan nanti ada empat, yang pertama di Kapuas, kemudian di Tayangulu, kemudian Tandilir dengan Kecamatan Entikong. Kita akan digirikan pos tersebut dan akan diawakin oleh Kapuas, TNI, maupun Pekatakan kita dari Dinas Kesehatan juga akan bergabung di pos tersebut. Demilikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya akan mudik. Kapuas Sanggau juga mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran, agar selalu berhati-hati dan patuh dengan rambu-rambu lalu lintas saat di perjalanan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV Bobir Yanto mewartakan.